Ini lukisan-lukisan? Bali Ini dari Kamasan Bintunya aja keren banget Ini, tapi Sofanya gini Ini sendiri yang desain Enggak ada arsitek, Mbak Seleranya oke Seleranya oke banget Hai sahabat Yeni Rahman Masih setia mengikuti YouTube channel Yeni Rahman Aku masih berada di VJ Butik Resort & Spa di Ubud, Bali Tapi kali ini Aku kedatangan tamu istimewa Banget, cantik Mau tau tamunya siapa? Ikutin terus aku ya Mbak Siti Allah Ini lembut Ini dia nih Sahabatku yang udah lama menghilang Ternyata ada di Bali punya Hotel cantik banget katanya Ini? Namanya apa hotelnya? VJ Butik Resort & Spa Di Ubud, Bali VJ singkatan dari? Vila Jenny Jenny Rahman Udah lama gak ketemu Ternyata Ternyata Covid-Covid Produktif bikin hotel Jadi gara-gara pandemi Aku pengen liat dong kamar-kamarnya Mbak Titi liat ya, ada seneng banget sih Ada berapa kamar sih? Kamarnya ada 18 Mbak Titi Jadi ada 5 yang villa Dengan private pool Yang ini tuh suite Terus dibawah kita punya presiden suite Satu aja Terus ada juga yang villa Private pool Tapi yang river view Uh romantis banget deh Mbak Titi mesti liat ya Ini aja tempatnya udah Keliatannya romantis banget Homi, Homi ya Aku mau siapa kalo kesini? Hah? Ada gue pokoknya Ada yang ngemenin Ada yang ngemenin Terus Ini nanti pokoknya Mbak Titi mesti liat kamar-kamarnya nih ya Oke aku mau liat kamarnya ya Iya dong Aduh seneng banget ya Ada poolnya juga ya Ada pool Ada public poolnya juga Seneng banget nih kalo punya usaha Tapi temen-temen baru support gitu loh Mbak Titi Tuh jauh-jauh Ini cuma mau sini loh ya Ini view-nya adalah? River view Oh river view Lembah Lembah Karena ubud ya Karena ubud Itu adanya di pegunungan Di pebukitan Banyak hijau-hijau Semua bukit-bukit Dan sejuk Sejuk Gak ada ombak tapi kita bisa bikin ombak sendiri Mbak Titi Yeay Yuk liat kamarnya ya Oke Ini NTB NTB Ini cantik Cantik Semuanya kita small produksi dalam negeri ini ya Betul Ini kita mengarah ke presiden suite yang aku cuma punya satu-satunya Oh tapi besar ruangannya Mbak Titi bisa sih untuk keluarga Oke Gak semuanya untuk honeymoon Nanti ada yang paling pas untuk honeymoon Yeay Oke ini Mbak Titi ini ruangan aku yang cuma satu-satunya namanya presiden suite room Viewnya tetep kelembah Mbak Ada plunge pool sendiri? Iya Ada kolam renang? Enggak Kalau kolam renang kita senengnya yang di public pool Karena lebih bisa menikmati gitu Terus ini Ada apa dong di kamarnya Ini Tapi Oh Sofanya gini Ini semua Ini sendiri yang desain? Enggak ada arsitek Mbak Arsitek Enggak Seleranya oke Seleranya oke banget Seneng ya Mbak Titi Seneng ya Mbak Titi Tempat tidurnya juga kita bikin semua sendiri pakai jati Seru ya? Seru banget seneng Itu dong detail banget semua detail ya ini semua yang kerjain nih Semua semua ya ini Boleh lihat keluarnya ya? Boleh Empuk Kasurnya empuk you know Empuk ya Ini di luar kita ada Apa namanya istilahnya balkon Balkon ya Tapi emang keluarga kita bisa bikin barbecue disini nih Mbak Titi Nih Tuh Seru banget Balkoni kita cukup besar di presiden suite Karena biar bisa menikmati lembah Jadi alannya masih terbuka banget Mbak Titi Kalau Mbak Titi kesini musuhnya Aduh sayangnya aku datangnya terlambat Jadi udah maghrib-magh Siang-siang kan biar kelihatan lebih Lebih indah gitu Tapi kan Mbak Titi bermalam disini Jadi siang-siangnya kita bisa adik-adik lagi Public food Ada ruang yoga Kita makan dong nanti Entah ya Aku mau bikin surprise Mbak Titi Untuk nyobain chef aku masak disini Lu mantik dinner kita berdua Thank you Dalik Makasih Lihat dong ini kesininya apa nih? Oh ini kelembahnya disini ya Iya Wow Seru ya Cantik amat Kok ada ide sih Tanah miring kayak gini jadi kamar-kamar gitu Karena pandemi kita tetap harus kreatif Oke Iya gak boleh mati kreatifitas kita Tetap harus semangat Tuh Dan jangan lupa Pandemi harus tetap semangat Tetap semangat Dan tetap kreatif Gak boleh cuman diindim aja di rumah Tapi aku tetap harus belajar banyak dari Mbak Titi Sama-sama kita saling belajar Seru tapi disini ya Mbak Titi ya Gede kalo buat keluarga Gede banget tuh coba tuh Tuh Tempat tidurnya Dan kamarnya nyos dingin Oh ya Aku juga seneng banget kalo ke Ubud itu kita ke Tegal Alang beli kerajinan-kerajinan Gak ada Oke sekarang kita ke Ke villa private pool Yang view nya tetap lembah Mbak Titi cantik ya aku bikin koridor-koridor nya gak horror Ini lukisan lukisan Bali Ini dari kamasan 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 Pintunya aja keren banget Iya Pintunya tetep Ini tetep mau pengen memadukan antara aksen Bali Tapi tetep ada aksen Jawa nya nanti kita di pendopo ya Gominya orang Jawa ya Jawa beneran Tuh tetep ya detil-detil gini nya dipikirin gitu loh Ini Tegal Alang nih Semua belajarin Tegal Alang Bikin sendiri Ini Ini Semua Kita pake spring bed Pake spring bed nya 2x2 semua Gede-gede ya Gede-gede Jadi puas Ini semua honeymoon semua gak ada yang twin Tweet ada di atas Ada Yang garden view Itu twin Oke Nah ini lucu nih Oke ini Ini kita ke Nah ini tetep river view Itu river view Itu ada Panspool nya Iya Panspool Keren banget Romantis dong Kalau mau Yang mau honeymoon honeymoon Di sini Ya pokoknya sih Kalau menurut kesannya Mbak Titi kan gak terlalu mewah loh ini Enggak Enggak Tapi suasana Bali nya dapet Bali nya ada Modern nya ada Ada Cosy Dan bisa menikmati Di Jurang yang Kita gak kepikiran bisa jadi apa Bisa jadi indah Kayak gini Dan ini kelihatannya hutang Tapi disana di atas tuh jalanan Jadi gak hutang beneran itu Kalau gak kan agak serem Dan ini letaknya Di pinggir jalan Di pinggir nya ya Enggak terlalu masuk-masuk-masuk Enggak Tegal Alang Dek Oke ya Jadi ada fasilitas apa aja di hotel ini Ini Walaupun mungil-mungil ya Mbak Titi Aku coba lengkapi Ada ruang spa Ada gym Ada ruang yoga juga Oh Harus-harus kita ke ubud Jalan-jalan Makan seneng-seneng Tapi tetap mesti jaga kesehatan Dengan yoga Yoga Bukanya dari jam berapa Ampe jam berapa ini Mbak Buka dari jam Malam Bisa Udah pijit-pijitnya enak-enak Aku mau coba pijitnya Bisa coba pijit Ini Ini ruangan Spa Pijat-pijatnya ya Spa nya ya Sederhana sih Mbak Titi nih Cuma kayak gini aja Oke Kucu ya Posisi banget Terus Ini madepnya ke Lembah Terus bisa merendam-rendam dengan bunga-bunga dan rempah-rempah Setelah dimasak Lulur Luluran Ini kan yang suka dengan mawar-mawar penuh Gitu kan cantik banget Mbak Titi boleh coba kok Dan kita ada pintu kita kunci Oke Nah ini ruang gym Mbak Titi walaupun kecil Coba kita lengkap-lengkapin Biar kita sehat Ini mah udah lengkap banget Lengkap banget Lengkap banget Ini dikasih orang-orang suka nih Ya walaupun kecil ya Ibunya shopping-shopping Bapaknya biar meji-meji Terus langsung ada bathroom sendiri Kalau yang abis meji mau bilas-bilas mandi-mandi bisa kita siapin Terus lanjut ruang yoga Ruang yoganya ini suka banget Mudah-mudahan Mbak Titi suka Ini bisa buat yoga Ini yoga Oh Tuh Wow Selamat Lucu gak sih Mbak Titi ruang yoganya Keren 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 Udah disesuaikan banget ada Patung Buddha Ada ini Ini Dewi Saraswati ya Raswati Terus kita juga bisa ke balkon Tetep menikmatin lembah Mau ngopi-ngopi disini juga bisa nih Mbak Titi Dengan ayun-ayunan sambil baca buku gitu loh Ini Terbuatan Bali Ubud Lucu ya Lucu banget banget Gila ya kita kayak banget Ini tuh mesti lebih disosialisasiin Sayang ya ini pandemi ini Gak ada turis-turis datang kesini padahal Ya Allah sih mudah-mudahan kita udah kembali new normal ya Mbak Titi ya Supaya semua parwisata hidup kembali Resort-risort hidup kembali Yang restoran-restoran di Ubud juga Bisa Ini jatuh kali ya kalau aku hidup kesini ya Enggak Kuat ini semua udah di rumah Pandemi beratnya naik berkilo-kilo Oke Mbak Titi aku mau siapin romantic dinner buat Mbak Titi ya Thank you Yuk nanti kita lihat romantic dinernya di VJ Hotel Ya Ini kita Apa aja nih makannya nanti menunya hari ini Menunya nih Mbak Titi Pertama kita kasih green salad dulu Biar lebih fresh ya Kayaknya segar-segar nih saladnya fresh 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 Semuanya Nanti Aku mau kasih spesial yang ada disini ya Mbak Titi ya Yang disini banyak sih temen-temen atau tamu-tamu yang suka kesini Selalu nanyanya barbecue ribs Barbecue ribs Sama grilled salmon Oh grilled salmon juga enak Makan yuk Mbak Titi Mudah-mudahan cocok ya Mbak Titi Selamat makan Pasti enak Kita pilih-pilih saladnya juga yang daunnya sehat Dressingnya apa nih? Dressingnya pokoknya kalau green salad itu dressingnya Ini dressingnya juga kita buat sendiri loh Mbak Titi Jadi bukan yang botolan mereka olah sendiri Tapi apa nih namanya gue juga kagak tau ya Nanti kita tanya nih Hmm 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 Enak Enak Hmm Hmm Jadi kita gak pakai dressing yang beli jadi-beli jadi gitu loh Mbak Titi Hmm Mereka bikin sendiri Hmm Ini sayur-sayurnya juga Kayaknya dari bedugul ya Ini fresh-fresh gini nih Oh iya Hasil sayur-sayuran buah-buahan tuh ternyata di daerah sana bagus loh Mbak Titi Hmm Emang Mbak Titi punya kebun ya Hmm Kayaknya punya kebun sayur nih kayaknya nih Di bedugul Oh gitu Tanahnya subur banget Hmm 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 Waktu itu sih Sahabat-sahabat warganya udah aku ajak ke Oh aku belum Di kebun di bedugul Hmm Fresh-fresh ada terong Salad Kapan-kapan boleh dong salam Mbak Titi Boleh, ayo dong please Ya kan Atau di supply juga dong Untuk kesini nih Vijay nih Hmm Karena banyak yang gemar banget banget Ini yang namanya salad Hmm Mbak Titi tadi ngobrol-ngobrol udah keliling-keliling lihat Ini ya showing roomnya ya Hmm kamarnya bagus-bagus Kamarnya romantik Dan aku suka kayaknya Kayaknya seleraku nih Oh sama dong kita Aduh kayaknya ternyata aku seseleraan sama Mbak Titi Hmm Suka kayu Kayu-kayu Hmm Terus banyak kerajinan-kerajinan lokal yang Itu yang aku senang Ini angkat kerajinan-kerajinan lokal Yang bagus-bagus Yang kadang-kadang kita gak tau eh ini bikinan mana ya Padahal ternyata bikinan sini Bikinan Ubud Bener 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 Pokoknya nih Yang namanya Ubud Tegal Alang ya kan Wow udah Apa Sukawati 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 Aduh pokoknya semua udah Udah dijajahin sama ini Kalo udah ke pasar ya Kalo udah ke pasar kita Seru banget ya Seru banget Jadi memang passionnya ada di sini Ini udah lama gak main film Semuanya kreatifitas itu tumpah di VJ Jadi terasa ada sentuhan-sentuhannya ya Mbak Tia Dan Ya penting Dalam masa pandemi ini kita gak nganggur Kita Kita Tutup semangat Berkarya Berkarya Berkreasi Bener Dan dengan buka hotel ini kan pasti Melibatkan juga Menyerap begitu banyak tenaga kan juga ya Bener Bener Dalam baik dalam pembangunan maupun dalam operasional kan Iya Tenaga-tenaga lokal nih ya Tenaga lokal Termasuk Lingkungan di sini juga ini Berdayakan mereka ikut terlibat kerja Iya Berarti ini juga salah satu favorit nih Mbak Tia Apa nih? Ini minuman Kesukaan ini Leci Yakul Coba deh Rasanya segar Segar deh Suka gak sih? Enak banget Enak ya Segar Jadi nanti Supaya kita gak terlalu kenyang Yang penting Mbak Titi udah nyobain nih Kita punya green salad Sayurannya bagus ya Nanti sebentar lagi kita akan serve Bufferju Ribs sama grilled salmon Oke Aku mau dong Barbercur느� UR thing Enak banget Seneng banget Bisa ngundang不 Temen-temen nih sahabat-sahabatku di Vija Bisa bikin Romantic Dinner Gak cuma harus dengan pacar kalau Romantic Dinner Kita bisa bikin family Romantic Dinner Dengan sahabat-sahabat juga bisa Romantic Dinner Menikmain alam nih yang masih indah banget Sejuk ya Ubud ya Ini bisa bawa keluarga juga dong, anak-anak juga bisa pergi ke banyak spot-spot yang bisa di kunjungi ya. Ada bird park dan sebagainya ya, elephant park. Nanti kapan-kapan kita juga jalan dong Mba Ti, kita bisa ke gili terawangan, gili air, kita bisa ke Nusa Penida, seru banget nih. Pokoknya Mba Titi mesti bermalam-malam nih disini ya, biar temen-temennya bisa ikut semua kesini. Oke, Mba Titi mesti jujur loh koreksi loh kurang apa, tetep dong ini butuh masukan-masukan ini untuk lebih sempurnanya gimana caranya, makanan supaya lebih enak lagi. Mba Titi harus kasih koreksi. Kan belum coba, baru coba saladnya, saladnya udah oke. Saladnya oke ya, itu dressingnya tuh bikin sendiri loh. Oh nanti aku tanya dressingnya apa. Oke makasih, ini apa pak? Ribs, rib eye stick oke. Oh green salmonnya. Kayaknya enak banget nih, boleh coba, udah mulai mulai. Boleh dong Mba Titi, boleh, mudah-mudahan suka. Tapi Mba Titi harus kritik-kritik juga kurang apa ya. Oke, ini ribs bukan ngok-ngok kan? Bukan, ini rib eye. Beef, beef. Terus ini salmon Mba Titi boleh coba juga dong yuk kita ganti-gantian. Hmm. Kita dulu nyobain nikmatin ini dulu. Nikmatin itu. Hmm. Enak Mba Titi? Empuk. Empuk ya aduh, Alhamdulillah ya. Pokoknya kita nunggu nih teman-temannya Mba Titi. Kita bikin bahagia di sini. Makanannya cocok. Cocok. Tempat tidurnya enak ya Mba Titi? Nyos. Nyos gitu. Bantalnya, bantalnya. Pokoknya nyenyak kalau tidur di sini. Pastinya. Mba Titi ngobrol-ngobrol nih Mba Titi. Ya boleh nanya-nanya dong Mba Titi. Kayaknya ya ini sih sebenarnya bukan cita-cita ini loh. Nggak pernah punya cita-cita bikin resort nih ya. Tapi tiba-tiba ya hikmah dari Pak Demi. Terus kreatifitas yang nggak pernah berhenti. Jadilah VJ. Bikin resort. Jadi sekarang ini benar-benar lagi belajar tentang hospitality yang lebih baik. Untuk lebih baik, lebih baik dan lebih sukses. Ya ini pribadi sebenarnya bangga ya. Banyak pengusaha-pengusaha kita yang perempuan-perempuan nggak kalah ya. Meskipun ini skopnya nggak besar loh. Resort ini kecil. Tapi kan ini perempuan loh. Bikin sendiri, bangun sendiri. Gak pakai arsitek gitu. Mba Titi juga hebat banget ya. Sudah kemana-mana pengusaha juga. Anggota Dewan juga loh nih. Mantan-mantan. Mantan enggak. Pensionan. Tapi tetap batinnya hatinya tetap untuk rakyat. Harus itu. Menurut Mba Titi perempuan Indonesia nih udah boleh dibanggain dong ya. Banyak yang menonjol ya sebetulnya. Wanita mereka kita yang punya peran-peran yang menonjol. Jadi jangan dahulu. Karena sekarang nih yang muda-muda juga jangan coba berpaku tangan aja. Harus juga mengikuti jejak para pendahulu-pendahulu kita ya. Gitu. Ini kayak nih Bu Kartini. Kartini modern kita nih. Dulu perannya Kartini kan. Kartini. Kartini. Sekarang benar-benar perannya Kartini itu ada di jiwanya. Amin. Amin. Ini ya. Karena memang. Tanah bayangin. Tanah 2 ribu cuman. Cuman 2 ribu. Gak cuman kali. Cuman 2 ribu. Iya loh. 2 ribu. 2 ribu tuh dua arah kalau di Bali. Tapi bisa jadi resort yang cantik kayak begini. Amin. Yang lebih penting lagi. Ini menghidupkan ekonomi di sekitar sini ya. Benar. Pembangunannya. Melibatkan orang-orang gitu banyak yang di sini. Waktu pembangunan terus sekarang waktu operasionalnya. Juga melibatkan. Melibatkan semua management. Di operasi sendiri loh ini Mbak Titi. Jadi kita gak pakai branding hotel apalah. Resort apa. Gak cain hotel ya sendiri. Enggak sendiri aja. VJ. VJ. Vila C. Vila C ini resort. Simple sih sebenarnya. Tapi kalau Mbak Titi menyinggung tentang Kartini. Ternyata memang Kartini itu memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi loh Mbak Titi. Dia gagasannya tuh kedepan tuh rapusan tahun bagus banget. Iya itu dia yang gagasan-gagasan itu yang perlu dikembangkan ya. Yang perlu ada di wanita-wanita itu. Dia dulu memperkenalkan kerajinan-kerajinan dari masyarakat di sekitar Jepara itu. Minta sama Bapaknya untuk bisa dipromosi di Belanda. Di negara-negara lain. Jaman dahulu tuh ya. Ukiran-ukiran itu. Jadi kalau ini sekarang. Sekarang. Ini. Kamar-kamarnya penuh dengan ukiran-ukiran yang ini sih. Keren-keren. Karena memang ini senang menggunakan unsur kayu. Karena katanya kalau kayu itu bikin adem ya. Bikin rasa homie. Dibandingkan dengan yang beton-beton gitu kan. Dan kayu itu kita harus appreciate. Benar. Kayu itu untuk bisa tumbuh 30 cm aja perlu berapa? Tahun. Tahun. Benar-benar. Jadi. Udah lah kita pakai kayu-kayu itu. Artinya gak hancuman dibakar-bakar. Jadi kayu bakar. Tapi jadi sesuatu. Ini kayak bangku-bangku nih. Kayak bangku-bangku etnik gitu ya. Bekas-bekas kapal ya. Dan kayunya pasti udah bandel. Udah kuat. Jadi kita bangga jadi warga. Jadi bangsa Indonesia. Karena kita punya kreativitas. Pekerja seninya di Ubud juga luar biasa. Waduh luar biasa banget nih Ubud ya. Dan sekarang juga Mbak Titi. Ternyata orang-orang asin banyak tertarik loh. Untuk bikin film-film di Bali. Di musim pandemi ini. Banyak. Sekarang kan mereka lagi bikin seri-seri untuk TV-TV gitu kan. Ya bagus lah. Bisa menghidupkan juga. Ini di sini ya. Dan Mbak Titi merasakan gak kalau di Ubud ini energinya beda kan. Udah kemana-kemana tapi nyangkutnya di Ubud. Beda banget di Ubud. Mbak Titi boleh dong. Gak Ubud aja seluruh Bali. Saya kadang-kadang baru mendarat di Bali udah. Aduh kapan ya gue kesini lagi. Pada abad lidar pe. Kayaknya pengen dateng-dateng terus. Bener-bener. Jadi Mbak Titi kalau udah seneng dengan Vijay. Kalau Mbak Titi punya tanah-tanah di Ubud ya. Udah aja suruh Yeni yang buat. Tuh semua siapa aja yang punya tanah di Ubud. Ini yang sudah bikinin keren jadinya. Amin. Leranya tinggi. Tapi gak mahal semua enggak. Gak norce. Amin. Amin. Pokoknya bagaimana barang murah bisa jadi bagus. Dan kalau yang mahal itu juga belum tentu menjamin gitu loh Mbak Titi. Sama kayak pakaian. Yang murah belum tentu jelek loh. Tergantung yang pakenya siapa gitu kan. Kadang-kadang yang murah jadi bagus. Ini di sini boleh dibilang ya. Gak ada pakai marmer. Semuanya keranik, tegel gitu. Kalau kayu. Motifnya motif zaman dulu walaupun bikinnya sekarang. Kalau kayu memang ini suka dengan jati. Jati kelas 1 tapi memang itu lebih awet ya. Maksudnya dia gak menciut. Gak membesar kayak gitu. Gak dimakan rayap. Gak dimakan rayap gitu. Terus kalau ini. Ini kolam renangnya cantik banget. Mungil ya lucu sih. Gede enggak, kecil juga enggak gitu. Ini semua seriously kamu yang design? Iya. Ayo Mbak Titi ada. Tanahnya dimana sih untuk bikin gitu. Buat teman-teman yang punya. Kalau punya lahan di Ubud jangan di nganggurin. Mendingan kita create supaya masyarakat di Ubud Bali ini. Semuanya bisa aktif gitu. Bagi musim pandemi ini. Banyak masyarakat yang mata pencariannya tiba-tiba hilang gitu ya. Yang punya-punya tanah atau punya celengan-celengan bangun dia. Waktunya membangun nih sekalian bantu para tukang-tukang. Ini benar nih yang mau nyobain ini nih. Itu apa tuh? Ini yang salmon berarti? Salmon boleh ya coba ya. Boleh dong. Ini mashed potato. Ini water, buncis. Ini kebiasaan ibu-ibu sharing-sharing. Iya. Seru ya. Dan adem ya di Ubud itu tuh. Dingin. Lepas banget disini berbulan-bulan. Berbulan-bulan gak pulang. Tapi kan keliatan dong ada hasilnya. Kalau kita mau belajar kita tekunin. Jangan setengah-setengah harus fokus gitu kan. Jadi kalau bikin sesuatu harus fokus. Hasilnya bisa dirasakan. Ayo dong Mba Ti kapan-kapan ngajak teman-teman undang kesini. Iya pasti dong. Ini dengan kayak gini mudah-mudahan teman-teman marganet bisa kalau ke Ubud mampir kesini. Kalau gak nginep sini makan juga enak sih. Iya bisa. Kita bisa nyanyi-nyanyi disini. Nyanyi bisa karaoke. Bisa karaoke aku siapin. Lucu. Dan ini bikin gak besar kok cuma 18 kamar. Jadi private poolnya cuma ada lima villanya. Presiden suite cuma satu. Karena ada tanah sisa. Eh kok lebih besar nih. Kalau lebih besar udah nih kita jadiin aja presiden suite gitu. Kok yang lainnya suite. Pokoknya keren. Oke sekarang nih Mba Titi ini dessert aku buat sendiri. Eh bukan aku yang buat. Hebat banget. Bisa bikin kira. Ini dessertnya. Sekarang bikin dessert. Harus cobain. Ini panakota. Panakota. Tadi udah ngerasain barbecue ribs. Udah merasakan grill salmon. Enak. Sekarang dessertnya nih Mba Titi. Oh dessert. Dessertnya enak nih. Enak gak Mba Ti? Kalau gak enak bilang gak enak loh Mba Titi. Enak. Ngomong-ngomong chefnya orang apa sih? Bali. Lokal juga? Lokal semuanya. Gak ada bulenya. Jadi memang kita memberdayakan. Gak ada bule adanya pak le. Pak le ada. Jadi kita memberdayakan masyarakat semua. Karena di Bali itu ternyata mereka-pereka cukup punya skill knowledge yang luar biasa. Karena mereka juga belajar. Ya tentunya belajarnya juga ada dari yang asing gitu. Jadi makanan disini disamping ada makanan nusantara. Ada makanan westernnya. Tapi juga ada makanan vegetarian. Vegetarian. Karena kan kalau orangnya asing kita-kita aja sekarang juga kadang-kadang suka ya makan-makan vegetarian. Mba Titi lama ya kita gak ketemu ya. Sebenarnya kemana aja sih Mba Titi? Ada, ada aja. Namanya pandemi. Walaupun pandemi semua serang pada dirumah saya gak bisa tuh tinggal dirumah aja. Jadi tetap aja jalan. Karena gak bisa diem ya. Kadang-kadang saya ke, seringnya ke Solo. Oh, nyekar. Nyekar. Nyekar Bapak Ibu. Terus ke Jogja. Nyekar Simbah juga disana. Terus ke Bali deh. Alhamdulillah ada villa di Bali jadi ke Bali. Aku gak tau bahwa ini tuh ternyata ada bikin resort disini berbulan-bulan tinggal di Ubud. Kalau gitu kan hampir nangkur kita ya. Iya. Iya. Kita bisa halo-haluhan ngerapyak ngerapyak nyari-nyari aksesoris furniture furniture disini. Kalau di Bali tuh senangnya ya itu. Selain cari makan-makanan ya. Tapi sekarang kasihan ya. Kalau setiap kali saya jalan di. Dulu kan rame banget ya. Di Kuta. Mana tuh. Jebaran. Jebaran semua. Macet-macet-macet. Sejak pandemi. Itu. Kosong. Tokohnya gak dinyatang. Aduh kesehatan amat gitu. Sekarang katanya udah dibuka nih ceritanya ya. Alhamdulillah udah dibuka. Nasional ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kehidupan di Bali. Kembali bisa kembali normal. Hotel-hotel udah buka ya. Kita semuanya hidup normal kembali. Sehat, sehat. Tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Iya of course. Gitu. Iya. Pokoknya pakai masker. Kita lagi makan jadi gak perlu pakai masker ya. Ya. Pakai masker. Cuci tangan. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Gitu. Seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Titini. Aduh ternyata. Hobinya tuh banyak sama. Tukang keliruan cari barang-barang. Belanja-belanjanya nyarinya tetap musantara. Jari kerajinan. Gak perlu yang mahal. Yang penting itu unik. Menarik. Iya. Tas-tas keranjang juga ternyata menarik. Gak harus yang H ya. Gak harus. Hahaha. Jadi keranjang-keranjang juga menarik. Seru deh. Pokoknya kalau ke Bali. Harus mampir ke Ubudnya ya. Harus mampir ke VJ Butik Resort & Spa. Di Ubud. Aku tunggu ya Mbak Titi. Uduh pokoknya seneng banget. Pasti balik lagi. Kita ajak yang lain-lain ya. Iya. Mbak Titi aku terima kasih banget. Mbak Titi sudah nyampe di VJ Butik Resort & Spa. Dengan senang hati. Terima kasih. Aku terima kasih udah diundang kesini. Seneng banget. Diundang. Lihat-lihat kamar-kamar yang oke-oke banget. Alhamdulillah. Terus makanannya juga enak-enak. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku tunggu keluarga besar. Sukses selalu. Amin. Sukses buat Yeni. Amin. Buat Villanya. Amin. Buat keluarganya semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat ya. Sehat ya. Banyak umur. Dan terus bisa berkarya ya. Terus bisa berkarya ya. Karya. Sisa hidup kita bisa bermanfaat. Bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih lu Mbak Titi. Aku cinta. I love you Mbak Titi. Bangga banget ya. Jauh-jauh akhirnya aku dimampirin. Dimampirin juga nih di VJ Butik Resort & Spa. Di Ubud. Jangan lupa. Aku menunggu temen-temen sahabat-sahabatnya Mbak Titi. Keluarga-keluarga Mbak Titi. Ayo dong lihat hasil karyaku. Bukan film lagi tapi hospitality. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Jangan lupa di subscribe. Like. Share. And comment. Yeni Rahman. Terima kasih Mbak Titi sayang. I love you. Makasih. Bye.